Hati-hati sama orang yang suka ngomongkan orang lain di depan kita Hati-hati, waspada, cek-cek Karena nanti suatu saat dia akan ngomongkan kita di depan orang lain Hari ini orang lain jadi korban, ngomong depan ente Nanti suatu saat ente yang jadi korban, diomongkan di depan orang lain Oke? Berasa sudah besar, merasa sudah terkenal Nggak mau waspada, nggak mau jaga-jaga, nggak mau nunduk Nah orang-orang mulai muji-muji kita, ya kan? Sekulian-sekulian ini kan? Dia muji betulan atau jilat, mana kita tahu? Ini kalimat muncul begitu saja Apa? Saat orang-orang mencintaimu Tingkatkanlah kewaspadaanmu Paham kira-kira? Makin nundo Makin tawadu Makin ngerendah kita Saat dunia masuk ke kita kan Saldo di rekening nambah, 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 nambah Eh Kenapa duit nambah nih? Waspada nih Zakat udah belum Infak udah belum Wakaf udah belum Ya kan? Nolong orang udah belum Orang tua udah belum Itu waspadanya ningkat Eh tak bisa nih masuk terus duit nih Geser Kenapa? Saat kita tidak waspada Saat kita tidak hati-hati Saat kita tidak meningkatkan kewaspadaan kita Saat itu Iblis masuk dan serang kita Dari arah yang kita gak pernah Sangka Saat itulah Saat itulah Celah untuk kita jatuh Celah untuk kita tumbang Terbuka lebar Kadang-kadang Kadang-kadang Tadi saya bilang kan Musuh-musuhnya Islam Atau musuh-musuhnya Allah itu Tidak perlu kita jatuhkan Tidak perlu kita jatuhkan Tidak perlu kita jatuhkan Hebatnya Allah itu Wa makaru wa makar Allah Dia itu jatuh Karena dirinya sendiri Coba dilahkan Betul Atau Betul sekali Apa yang membuat dia jatuh? Kadang-kadang Instastorynya Yang bikin dia jatuh Tidak Kadang-kadang Mulutnya Yang bikin dia jatuh Kata-katanya sendiri Yang bikin dia jatuh Padahal Orang Tidak jatuhkan dia Tidak juga Nyerang dia Tapi dia Menjatuhkan Dan menyerang Dirinya sendiri Oke Ustaz ngomongkan apa nih? Entah Aku kan polos Gimana jawabannya? Aku kan polos Saat orang-orang Mencintainya Tingkatkan kewaspadaan Oh dikasih jabatan Direktur Wakil direktur Kepala Lagi Ada singkatan baru Kakau Ada kabak kan Kepala bagian Ada kanin Kepala unit Ada kakau Kepala Lama nyambungnya kita nih Perut nyambung Perut nyambung Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Jadi telinga anti-gibah Mata-mata lebar Hati anti-dengki Selamat Selamat insya Allah Tidak bisa dihasil Kalau dah telinganya Suka Ngibah Kira-kira gampang dihasil Tidak orang ini? Gampang tidak? Gampang Gampang ditusuk Dir, dir, dir Abas tuh dir Gini-gini Masa sih? Iya Aku tidak percaya Tapi ceritakan sama akulah Ada Saya sudah bilang kan Rumusnya kan Antum hati-hati Dan waspada Sama orang Yang suka ngomongkan Orang lain Di depan antum Saya ulang sekali lagi Hati-hati Dan waspada Catat tuh Kalau saya skip Kalikan nol langsung Jadi kalau Kalau di kepala dia tuh Saya tengok tuh Ada centang merah gitu Orang ini tidak pakai Kalau kan istilah orang Sabasdaan pakai Apa? Langsung exactly Silaturahnya jalan gak? Bagi saya silaturahnya jalan terus Apa kabar bang? Sehat? Murah rezeki? Sehat selalu ya bang ya? Berkas lalu Karena saya hanya mikirkan Apa yang saya lakukan pada orang lain Itu yang dihisapkan Kalau dia mau nganukkan saya Kehati dia lah Sehat bang Panjang umur bang Murah rezeki ya bang Melancar bisnis ya bang Di balik aku Di balik layar Kau balik badan Kau cacimaki aku Jelek-jelek Itu urusan kau sama Allah Aku tak mengurus itu Masih banyak urusan aku yang lain Coba bilang Sip Jadi biar bisa tidur nyenyak Biar bisa tidur enak Biar kita tetap bisa glow in the dark Gitu loh Apa glow in the dark? Kunang-kunang Antum jangan pusing Ada pidur nyenyak Santai Santai Wae bro Tiduk nyenyak Makan enak Kau bisa ambil Barang yang kata Kau punya kau Ya kan Dah Apa tadi saya bilang Hati-hati dan waspada Sama orang yang ngomongkan orang lain Di depan kita Karena suatu saat nanti Dia Akan ngomongkan kita Di depan orang lain Maka saya bilang Kau pintar-pintar lah jadi manusia Ada otak sikit tuh pakai Pakai sikit ya Untuk apa otak tuh dikasih Allah Biar bisa nyambungkan antara Yang di perut nih Disini sampai disini Connect dia Oh iya Ngapain pula dia ngomongkan orang depan aku ya Berarti nanti Sepuluh hari Dua puluh hari kemudian Satu dua hari lagi Akulah diomongkan di depan orang Gitu loh Otak tuh pakai sikit Coba dalam Masih ada kan Masih ada gak Pakai sikit ya Pakai sikit ya Nanti baper Merajuk Pendek tongke Hati-hati Hati-hati dan waspada Sama orang-orang yang suka ngomongkan orang lain Di depan kita Karena suatu saat nanti Dia akan ngomongkan kita Di depan orang lain Abang kakak yang baik Abang kakak yang baik dan rahmati Allah Hati-hati ya Hati-hati Sama orang yang suka ngomongkan orang lain Di depan kita Hati-hati Waspada Cek-cek Karena nanti suatu saat Dia akan ngomongkan kita Di depan orang lain Hari ini orang lain jadi korban Ngomong depan ente Nanti suatu saat ente yang jadi korban Diomongkan di depan orang lain Oke Cukup tahu ya Orang-orang begitu Oke Sip Nah mantap Percaya enggak abang kakak Percaya enggak Yakin enggak Jika ada yang memujimu Taburlah dengan abu Maksudnya gimana ustad Nah itu dia Yang tadi saya bilang Waspada Waspada Hati-hati Lihat-lihat Tengok-tengok Ketika orang-orang mulai mencintaimu Mengeluh-eluhkanmu Memuji-mujimu Tingkatkan kewaspadaanmu Masya Allah Uhti Antum ini pakai nikop Aduh solehah banget Hati-hati Itu muji atau jilat Mohon maaf Uhti Saya bukan es krim Jangan dijilat Marah dia nanti baper Aku nih ikhlas loh Muji kamu Lillahi ta'ala Bibir kau Paham Masya Allah Antum ini Bisnisnya Nasi goreng Masya Allah Omsetnya Luar biasa Sumpah Lekan mulut pakai cabai Bang abu Walau Aku dengar Aku dengar Menyebab Lepas Tak Lepas Lepas Isi Do you Say